Ya, Good People, saat ini kita akan memantau situasi Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor. Sudah ada Anan Surya yang akan melaporkan situasi terkini dari sana. Ya, Anan, silakan dengan fakta terkini dari sana. Ya, Jeng, dan juga Good People, betul sekali memang seperti inilah suasana di kawasan Simpang Gadok pada kamis sore, Jelang Nataru 2023. Tiga, volume arus kendaraan dari kawasan Jakarta menuju ke kawasan Puncak ini memang tengah mengalami peningkatan. Dan jika kita melihat, ini di samping kanan saya, ini merupakan jalur dari kawasan Jakarta menuju ke kawasan Puncak. Dan ini didominasi oleh kendaraan dengan plat B. Memang baru saja ini kemudian kepolisian dari Satlantas Polres Bogor baru saja melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan prioritas jalur. Yang ini dengan mensekat jalur dari kawasan Jakarta menuju ke kawasan Puncak untuk kelancaran jalur dari kawasan Puncak menuju ke kawasan Jakarta. Hal ini tentu saja dikarenakan adanya volume kendaraan yang membeludak di kawasan Puncak. Dan memang skema-skema arus lalu lintas seperti ini memang nantinya juga akan diteruskan. Di antaranya adalah arus ada skema kontraflow, kemudian juga one-way dan juga ganjil genap. Untuk ganjil genap sendiri memang dari Satlantas Polres Bogor sendiri kemudian nanti akan mulai pada tanggal 22 Desember 2023. Jadi bagi Anda good people yang akan melakukan perjalanan dari kawasan Jakarta menuju ke kawasan Puncak. Ini diimbau untuk bisa lebih memperhatikan kembali plat kendaraan yang akan Anda gunakan untuk berpergian demi kelancaran Anda dalam perjalanan. Dan memang persiapan demi persiapan menuju atau jelang Nataru 2023 ini sudah tampak dilakukan di kawasan Simpang Gadok. Salah satunya adalah beberapa posko yang sudah mulai dibangun. Di antaranya adalah posko dari kantor Sar Jakarta yang kemudian ini sudah bersiaga dan masih akan terus bersiaga hingga tanggal 9 Januari 2024. Kemudian juga posko dari Satlantas Polres Bogor yang kemudian juga sudah mulai bersiaga pada hari ini. Dan nantinya akan terus disiagakan hingga 14 hari ke depan. Memang jika kita melihat untuk volume arus kendaraan atau tren bepergian dari kawasan Jakarta menuju ke sejumlah objek wisata khususnya kawasan Puncak ini sudah mulai lebih awal. Ini memang dikarenakan selain menjelang libur Natal dan juga libur Tahun Baru, pekan ini pun bertempatan dengan libur anak sekolah yang membuat. Kemudian masyarakat memutuskan untuk melakukan perjalanan liburan lebih awal kembali ke Ajeng. Anang Surya melaporkan dari Ciawi Kabupaten Bogor.